hai 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 halo assalamualaikum jumpa kembali dengan Mami kali ini Mami mau bagiin resep yang paling simple masaknya juga enggak lama yaitu resep gerang ecol untuk bahan-bahan selengkapnya bisa kalian lihat di kolom deskripsi Mami ya Yuk ikutin video Mami sampai habis nah kerang ecol itu seperti ini ya ini kalau di daerah Mami namanya kerang ecol enggak tahu ya kalau di daerah kalian ini namanya apa ya disebutnya memang ini kerang yang kecil-kecil seperti ini enggak tahu ya Alhamdulillah Tuhan memberi keadilan dengan badan seperti ini mereka bisa survive dan kita bisa menikmatinya nah ini kemudian bumbu-bumbunya seperti biasa aja bumbu tumis ya bawah sabrang bawang ya kalau kata orang cerbun mah kayak gini lah ya Nah ini kemudian semua bumbunya kita sisir ada cabai merah cabai hijau kalau apa cabai rawit bisa kalian tambah ya sesuai selera aja memang enaknya ini yang pedes tapi dikamah di rumah ini kepada suka pedes jadi ya sampai rawitnya kita doang nah ini karena banyak bumbu yang harus disisir Mami cepetin aja videonya ya saya nah ayu sirap pada mudraga was kena tangan ini biar kelihatannya simpel ya saya kalian nggak tunggu terlalu lama Mami disini serta kayak gini oke kemudian kita tumis semua bumbu-bumbunya ya say ini dengan 4 sendok makan minyak goreng kita masukkan dulu bawang merah dan bawang putihnya kita tunggu sampai layu dan haru kemudian juga masukkan cabai merah cabai hijau dan cabai rawitnya sekali lagi kalau cabai-cabai ini sesuai dengan selera peta sekalian aja ya kemudian jangan lupa kita masukin juga lengkuas jahe kunyit daun serai dan juga daun salamnya kita tumis semua sampai haru ya masukkan kira-kira setengah gelas belimbing air ya saya ini supaya nggak gosong kita masukin akhirnya kita aduk-aduk sebentar kemudian kita masukkan juga kerang ecolnya kita aduk-aduk lagi kemudian jangan lupa pasti kita masukin juga garam penyedap kalau suka ya kemudian juga gula pasir kalau yang apa gini-ginian kayak garam gula pasir apa sesuai dengan selera tes kalian aja ya biasanya kan kalau orang ada yang suka asin pedas ya kalau di rumah ini mami banyakannya sukanya agak-agak manis gitu kalau orang cerpon masakannya emang agak-agak manis ya kebawa sama orang Jawa kan kita perbatasan say jadi agak-agak ke sana ya condongnya ya masakannya nah ini kita aduk semua sebentar kemudian kita masukkan juga saus tiram ya say biar setem gitu kita masukkan saus tiram juga nah ini kita tumis semuanya sampai agak kering ya kalau mami ini sampai kering banget tapi ada juga yang agak begitu kering nah ini sampai keringnya seperti ini kemudian kita angkat nah seperti ini hasilnya masaknya simple sebentar nggak pakai lama ya gampang banget juga ini rasanya enak bisa nambah deh ya kalau makan pakai nasi anget seperti ini ya waduh wis udah kayak gini mah ada makannya pada nambah deh orang rumah ya oke terima kasih yang udah lihat video mami sampai habis yang udah subscribe mami juga ucapkan terima kasih yang belum subscribe mami tunggu subscribe nya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye